Intro Siang teman-teman dari media Disini saya agar saya bumi melaporkan dari 4 kota Pekalongan Disini di tempat ini Pak Kapol dan Jateng melakukan kunjungan Di Desa Tirto Kabupaten Pekalongan Kota Disini beliau Kapol dan Jawa Tengah bersama PJU bersama Porkopinda Dari Pekalongan Kota melaksanakan peninjauan bencana banjir di kota Pekalongan Disini tempat pengungsian di Masjid Al-Karomah di Tirto Kita akan melaksanakan mengikuti kegiatan dari Pak Kapol dan Jateng Berserta rombongan untuk melaksanakan peninjauan-peninjauan lokal Disi lokasi banjir dan tempat-tempat pengungsian Mari kita monitor bersama-sama kegiatan dari Pak Kapol dan Jawa Tengah Disini saya agar saya bumi melaporkan dari Pekalongan Kota Kapol dan Jawa Tengah Irjen Pol Riko Amel Zadahniel kunjungi tempat pengungsian Warga terdampak banjir yang dialokasikan di Masjid Al-Karomah Pekalongan Barat Kapol dan mengatakan bahwa kedatangannya yang didampingi oleh Ibu Bayangkari Jawa Tengah Adalah guna memberikan bantuan kepada para korban banjir Yaitu berupa sembako, makanan, obat-obatan hingga perlengkapan anak-anak Kapol juga meminta kepada para warga untuk memanfaatkan posko gabungan TNI Polri Dan pemerintah daerah yang telah disediakan Nah ya harus kita lakukan bersama-sama Dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kota, TNI, dan Polri Kita harus segera mencari solusinya Solusinya ya pentingnya mengangkat sedimentasi Karena setiap tahun pasti ada tertentu sendimen Kemudian retikalisasi sungai Kemudian juga pembangunan dan peninggian tanggul Termasuk juga memberikan penjelasan kepada warga Untuk tidak mengguang sampah di sungai Mengguang sampah di sungai itu paling penting Insya Allah kalau kita di calon bersama-sama bisa ditanggulkan Kalau tidak terlalu panjang kekauan Kalau kesiapan dari aparat ini, polisi dan lainnya Bagaimana untuk evakuasi, pertolongan bagaimana? Ya alhamdulillah evakuasi dari TNI Flori Dengan BPD, Jawa pantauan serta jana Semua relawan, kita sudah siap semua Kita sudah membuangkan tempat-tempat Kita sudah melakukan tempat penang dengan sementara Kami juga menghimbau karena air masih tinggi Warga sebaiknya Menteri dah dulu sementara Ke tempat yang tinggi Kalau yang dewasa-dewasa, bapak ibu tidak ada kepala Yang khawatir sama anak-anak pada malam hari Ke luar, katanya air sudah tinggi Seperti yang diketahui bahwa sekitar 80 persen wilayah kota Pekalongan terdampak banjir dengan rata-rata ketinggian air mencapai 30 cm yang diakibatkan karena curah hujan yang tinggi. Hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 1.587 orang pengungsi di Kecamatan Pekalongan Barat yang memenuhi tempat pengungsian. Dari Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Triberata TV, Salam Triberata!